Apa jawab Rasulullah? La tahsan innallaha ma'ana Jangan takut sesungguhnya Allah bersama kita Usaha bangkrut dikejar-kejar di kolektor Istri gelisah bilang sama istri La tahsan innallaha ma'ana Jangan takut Allah sedang uji kita Allah tetap yang uji Allah kembali kepada Allah Agar Allah akan membersamai kita Tapi jangan kemudian korupsi Habis korupsi ketangkap KPK Ngomong sama istrinya Innallaha ma'ana Enggak Habis maleng habis kerampok ketangkap Kemudian bilang innallaha ma'ana Bukan kata istrinya bukan Lu ditendang Tuhan ditendang Allah Bukan Allah bersama kita Allah gak bersama orang-orang yang berbuat maksiat dengan sengaja Sekarang terjadi perampokan yang sistemik Luar biasa Andai saja tambang kita Nikel, emas, mineral, dan sebagainya Sikat semua ilegal logging-nya Gak usahlah naikkan pajak Sikat semua ilegal mining-nya Ada orang punya tambang iup dua Tapi nambang di sepuluh tempat Yang delapan Ilegal Yang ilegal ini Dihabisi Insyaallah Negara ini Tidak akan Kekurangan uang Nikel Bayar pajak Apakah selama ini bayar pajak atau tidak Saya gak mau ngomong di publik Silahkan cari sendiri Pajak Satu T Bayarannya Seratus M Terjadi di banyak tempat Indonesia ini Kayak Raya sumber daya alam Yang luar biasa Kayu di Taruh di Tanah saja Tumbuh Coba dipangsang pasir Masyarakatnya saja yang tidak bersyukur Kenapa tidak bersyukur Ya karena Seringkali memilih Lurah Bupati Gubernur Dan seterusnya Salah Hanya dengan uang seratus Ribu Ini tanda Tidak syukur Yang paling Parah Banyak yang pintar Masih ada Pak Ajmu Zamil Mengilih yang lain Yang tidak pernah Sholat Atau yang lain-lain Bapak ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Hubungan kita dengan Allah Kita perbaiki Baik secara Kuantitas Maupun kualitas Sebab apa Kuantitas itu juga ikut Membantu Kualitas Jadi ada orang bilang Ngapain Sholat Saya ada Udah ingat sama Allah Sholat kan Intinya ingat kepada Allah Bapak ibu perlu dipahami Bahwa Ada syarat material Sholat itu termasuk Syarat material Ruko Wujud Untuk mencapai Kepada tingkat Spiritualitas Karena itu Yang paling sederhana Adalah Cara memperbaiki Cata Tahajud Yang selama ini Dua rokaat Supaya tidak kena Hadis tadi Malhubun Sama dengan tahun sebelumnya Itu adalah orang yang rugi Tambah Jadi empat rokaat minimal Yang sudah Delapan rokaat Tahajudnya Sopya mulailnya Dan tiga rokaat Witirnya Diperhatikan kualitasnya Kekhusukannya Diperhatikan juga Maska sholat Pikirnya Yang mulai-mulai pikirnya Lima menit Jadi enam menit Ada perubahan Ada perubahan Dan tiga rokaat